Hai baik kita mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa'ala umur dunia wa'ad-din salatu wassalamu ala ashrafil amdiya wa'ala musallin wa'ala alihi wa'ala sahbihi wa'ala tabi'in wa'ala tabi'in wa'ala tabi'in wa'ala tabi'ahum bi'ihtanin ila yawmiddin Asyadu'ala ilaha illallah wa'ala alhamdulillah abduhu rasuluh la nabiya ba'dah amma ba'dah saudara pertama saya mohon maaf atas ya keteledoran saya menulis tanggal saya baru menyadari ternyata saya tidak punya peleder dua tahun ini begitu saya lihat kalender minggu ketiga ternyata saya anggap itu sebagai pertemuan ketiga kalau minggu ketiga kan iya tanggal 14-15 ya pertemuan malam ketiga kita Agus sudah masuk jadi itulah maklum saya juga sama dengan anda serah juga mahasiswa baik sesuai eh jadi kita tadi malam eh kita akan bahas apa namanya ini materi ini sebenarnya akan saya sambilkan saja ketika presentasi kuliah karena ini materi pendukung materi pendukung yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis setiap topik-topik di dalam eh perkuliahan topiknya kita bagi ini teori ini akan saya cicil satu persatu saja tapi biar utuh dan mumpung ada kesempatannya sekarang saya akan sampaikan sekarang saja sebelum saya presentasikan sebelum saya tampilkan slide-nya saya ingin mengajak anda semua diskusi dulu pernah nggak mendengar ungkapan orang Minangkabau Islam kalau tidak Islam tidak Minangkabau nah ini saya minta pendapat anda baik eh pendapat pribadi yang menurut anda pikiran anda sendiri atau anda bisa kaitkan dengan menggunakan teori-teori yang lain misalnya teori eh yang ada di hukum positif kita tentang keluarga negara silakan atau silakan eh saya ingin melihat kemampuan anda memimpin sebuah diskusi silahkan ada yang mau bantu jadi moderator saya akan mengamati diskusi anda tentang isu yang saya sampaikan tadi ungkapan orang Minangkabau adalah Islam kalau tidak Islam tidak Minangkabau itu topik kita silahkan ma'amu ambil format seperti debat juga boleh ini mau memandu apa ini bisa memandu diskusinya isu yang kita angkatkan diskusi adalah ungkapan Islam orang Minangkabau Islam kalau tidak Islam tidak Minangkabau bisa Pak Oke silahkan ini kita ambil waktu 15 menit untuk mendiskusikan ini boleh ambil dalam format berdebat biar hangat itu boleh juga yang penting eh teratur ya kan jangan berubut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 untuk mengelamat waktu saya ingin disampaikan sebagai moderator pada pagi hari ini di mata kuliah Islam budaya Alaminangkabau Baiklah sesuai dengan instruksi Bapak tadi yaitunya tentang tentang apa tadi Pak? Tentang ungkapan orang Minangkabau adalah Islam kalau tidak Islam bukan orang Minangkabau itu tentang ungkapan orang Minangkabau Islam kalau orang Minangkabau berarti itu bukan Islam ya Pak? kalau tidak Islam berarti bukan orang Minangkabau gitu orang Minangkabau Islam kalau bukan Islam berarti itu bukan orang Minangkabau bagaimana menurut pendapat kita? bagaimana untuk pendapat teman-teman semua dari ungkapan Bapak tadi? Oleh sebab itu siapa yang ingin duluan memberikan penjelasan tentang itu? Orang Minangkabau adalah Islam kalau bukan Islam berarti bukan orang Minangkabau Baik, siapa yang duluan ingin menjelaskan? dipersilakan Saya gini Baik, siapa yang ingin menjelaskan? Baik, siapa yang ingin menjelaskan? saya ingin menjelaskan kalau bukan kalau bukan orang bicara yang tidak Uswatun Hasanah tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Uswatun Hasanah Pohan Asal dari Patanglawas, Sumatera Utara Dan baru setelah masuk kuliah Baru pertama kali saya pergi ke Padang, Sumatera Barat ini Dan disini saya heram Pak Sudah di Padang? Iya Pak Dan sampai disini saya heram Pak Kalau sudah seringkan dibawa jalan-jalan sama kakak-kakak Sama kakak-kakak senior disini Tapi satupun saya tidak pernah melihat ada disini gereja Dan Adat Islam disini sangat kompak sekali Pak Berbeda dengan di kampung saya Makanya tadi pas Bapak bilang Orang Minangkabau adalah Islam Kalau bukan Islam, bukan orang Minangkabau Saya sangat setuju Pak Alasannya 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 karena Alasannya fakta lapangan tadi Oh iya lupa ada moderator Silahkan Tampung saja dulu Jawabannya Itu baru dari Ustaz Tunas Oke Geni Iya Pak Lanjut Jangan minta dulu Penjelasan dari Ustaz Tunas Saya tampung saja dulu Nanti itu kan akan menjadi Perubahan diskusinya Jawabannya sudah setuju Pertama setuju dulu ya Baik Untuk jawaban-jawaban Ustaz Tunas Bawah Ustaz Tunas Setuju dengan pendapat itu Orang Minangkabau adalah Orang Islam Kalau bukan Islam Bukan orang Minangkabau Selanjutnya kepada teman-temannya lain Yang ingin menambahkan Dari ungkapan tadi Tengokan Tengokan Halo Juliati Iya Geni Kalau saya Terkhusus untuk saya sendiri Hal ini tidak perlu diperdebatkan Sebenarnya Orang Minang ini bukanlah Orang yang asli dari Minang Tapi mereka adalah Orang-orang yang Seperti Orang-orang perdagang Gujarat dahulu Yang Melancong ke arah Sumatera Barat Jadi tidak Untuk pernyataan itu Orang Minang Harus Islam Dan Bukan orang Islam Kalau bukan orang Minang Kita ambil aja Adik dari Buya Hamka itu sendiri Adiknya Telah memeluk Agama lain Dia menjadi Seorang pendeta Cuma kita harus Menghormati mereka Sesuai dengan Hukum adat Kalau menurut Saya Begitu Terima kasih Kepada Yulati Kepada teman-teman lain Apakah ada yang Menambahkan Tentang ungkapan itu Menanggapi Ungkapan dari Bapak tadi Orang Minang Adalah orang Islam Kalau bukan orang Islam Bukan orang Minang Tentang ungkapan Tentang ungkapan Terima kasih Apakah ada teman-teman lain Untuk menambahkan Menjelaskan Tentang ungkapan itu Dipersilakan Sepertinya Miftah Maharani Berkedip-kedip layarnya Izin menanggapi Pak Ya Miftah Maharani Dipersilakan Menurut saya Saya kurang setuju Dengan ungkapan Minangkabau Orang Minangkabau Kalau bukan Islam Bukan orang Minangkabau Ya Sebelum Islam masuk Kan Minangkabau itu Menganut kepercayaan Dinamisme dan animisme Ya Nah Jadi waktu Islam masuk Islam menyebarkan agama Ke Minangkabau Akan tetapi Tidak semua orang Minangkabau Yang menganut agama Islam Ada agama Kristen Katolik dan lain Ya Itu pendapat Miftah Maharani Selanjutnya Ada teman-teman yang ingin Menambahkan Penyelesaian ungkapan Dari Bapak tadi Tentang ungkapan Orang Minang adalah Orang Islam Kalau bukan Islam Bukan orang Minang Terima kasih kerana menangkabau Terima kasih kerana menangkabau Terima kasih kerana menangkabau Kalau gini boleh menambahkan sikit Pak Boleh Boleh Baik Kalau menurut gini Pak Kalau dengan kondisi sekarang Iyalah Pak Orang Minang adalah orang Islam Kalau bukan orang Kalau bukan Islam Bukan orang Minang Kalau posisi sekarang Betul Pak Rata-rata orang Orang Minang itu Bergama Islam Tidak ada yang Non-Muslim Tapi Kalau menurut sejarah Sebelum Islam masuk Orang Minang kabau itu Sudah memiliki Adat atau aturan Pak Yang berpatokan kepada Alam terkambang menjadi guru Mungkin Waktu sebelumnya masuk Islam Kata Mitha Maharani tadi Memang orang Masyarakat Minang kabau Menganut Kepercayaan Animisme Dan Dinamisme Bukan percaya kepada Tuhan Tapi percaya kepada Keyakinan Seperti Apa Bertapa di gua Pak Atau menyembah pohon Atau percaya kepada Chris Atau yang lain-lainnya Pak Sekian Pak Kalau dahulu Salamun maaf Pak Itu tugas Tugas artikel gini itu ya Iya Pak Oke silahkan lanjut Ada lagi yang lain Kita ambil 5 menit lagi Sampai 6 menit Ini 9.54 Di jam laptop saya Ya kepada kawan-kawan Masyada yang ingin menanggapi Herwansyah Apa yang ingin menanggapi Herwansyah Tidak 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 saudara Gini Fipin Bukan ingin menanggapi Terima kasih Terima kasih Rahmat Fiki Sebagai tambahan aja Gini Ya boleh Rahmat Fiki Boleh Saya setuju dengan Ungkapan Orang Minangkabau Adalah orang Islam Kalau Bukan Islam Bukan orang Minangkabau Alasannya Saya sepaham dengan Pendapat gini tadi Kebanyakan Status Orang Minangkabau Yaitu beragama Islam Apalagi di Di era sekarang kan Yang saya jumpai Sehari-hari Tidak ada Orang Minangkabau Yang tidak beragama Islam Betul Tidak 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 Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terusnya kepada Rahmadi Apa Mau menambah Rahmadi Willy Yarni Putri Pengen menambah Ulfaya Maida Yanti Nobel Lanjut Lanjut Pesel Ritonga Bukan mau Menangkapi Baik Izin Sudara Moderator Ya Sudara Rahmadi Ingin Sedikit Memberikan Pandangan Moderator Ya Baik Terima kasih Sebelumnya Moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Karena Tadi saya keluar sebentar Untuk mengisi Perut Pandangan Pandangan saya tentang Apa yang Kita bahas tadi Yaitu Islam Orang 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 Menangkabau itu Islam Kalau tidak Islam Berarti bukan Menangkabau Dan Yang saya tangkap Jadi Menangkabau Atau Menangkabau Perata Hampir Semuanya Masyarakat yang Turunan Menangkabau Yang Saya ingin Oh Kita Masyarakat yang Kita ambil dari apa ya Dari orangnya Atau dari struktur adanya Yang Apa itu namanya Ada pesan di sarak Dan Sarak pesan di kitab Allah Tadi Kan Bapak Kulihan tadi Ada Mengatakan Eh Di Di Channel Youtube Yang Bapak kirim Saya menonton Membahas Kebudayaan Membahas Tidak bisa Dipisahkan Lalu Membahas Kebudayaan Bisa dipisahkan Dari masyarakatnya Dan Budaya itu Termasuk juga Dari Saya ketahui Apa Itu masuk Dalam Kebudayaan Jadi Yang ditanyakan Ini Masyarakat Masyarakat Minangkabau Atau Sistem Adat Di Minangkabau Kalau kita Ambil Dari Masyarakatnya Atau Sistem Adatnya Misalkan Orang Minangkabau Asli Keturunan Minangkabau Asli Berpindah Agama Berdasar Berpindah Agama Selain Islam Berarti Dia tidak Tidak Orang Minangkabau Lagi Secara Itu Secara Sistem Keadatan Secara Biologis Memang Asli Masih Orang Minangkabau Tapi Karena Kita Bahas Ini Dengan Masyarakat Otomatis Ya Seperti itu Mungkin Sampai Situ Mungkin Saya Agak Lupa Sampai Menikah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Masih Masih Islam Juga Tapi Lama-kelama Si Suami Tadi Kembali lagi Kegama Semula Jadi Istri Tadi Itu Juga Ikuti Siapa Tadi Pak Suaminya Tadi Jadi Enggak Pula Setiap Orang Orang Minang Adalah Islam Kalau bukan Islam Bukan orang Minang Tapi Kalau Di Struktur Apanya Aturan Tau Kebudayaan Tau Ada Pesan Isyarak Pesan Kitabullah Ya Aturan Mungkin Bapak Ya Itu Dikembalikan Kepada Bapak Dosen Pengampu Untuk Penjelasan Lebih Ringkas Dan Biar kami Semuanya Faham Bapak Kepada Bapak Dipersilakan Baik Terima kasih Itu Merupakan Tema Atau Isu Yang Sering Diperdebatkan Orang Kalau Ada Isu-isu Tentang Minangkabau Tentang Sumatera Barat Pasti Orang Langsung Membuat Statement Begitu Misalnya Ada Siapa Kemarin Yang Putri Indonesia Yang Tidak Beragama Islam Finalis Itu Ribut Orang Minangkabau Orang Minangkabau Tidak Ada Yang Yang Menemus Ini Kenapa Dia Bisa Menjadi Wakil Minangkabau Padahal Dia Wakil Sematera Barat Bukan Wakil Minangkabau Minangkabau Tentu Tidak Ada Dalam Konsep Perutusan Untuk Lomba-lomba Yang Ada Perwakilan COVID-19 Baik Ini Kita Jadikan Isu Saja Untuk Masuk Nanti Pembahasan Pertama Setelah Priority Pertama Kalau kita Lihat Dari Topik Yang Kita Bagi Itu Pertama Kita Membahas Tentang Pengenalan Tentang Minangkabau Tentang Bagaimana Sesudahan Masyarakatnya Bagaimana Sistem Kepemimpinannya Bagaimana Garis Kerabatannya Dan Bagaimana Adatnya Secara Singkat Untuk Mendeskripsikan Objek Kajian Kita Minangkabau Sebagai Sebuah Kebudayaan Kemudian Yang kedua Baru Nanti Kita Melihat Bagaimana Islam Masuk Ke Minangkabau Bagaimana Pengaruh Islam Terhadap Adat Dan Kebudayaan Minangkabau Saya Akan Share Screen Itu Ada Kaitannya Dengan Pembahasan Yang Saya Kirim Tadi Malam Kita Akan Diskisi Tentang Ras Etnis Dan Masyarakat Kebudayaan Asal Usul Kita Akan Melihat Asal Usulnya Dengan Pendekatan Petata Petitif Tambu Tapi Kita Lihat Dengan Pendekatan Ilmu Sosiologi Dan Antropologi Sudah Belajar Antropologi Sudah Pernah Sebelumnya Di SLTP SLTA Cuma Pengantar Saja Ya Sudah Lupa Jadi Manusia Ini Kalau Dikelompokkan Itu Bentuknya Cuma Dua Saja Yang Pertama Ras Ini Bisa Dilihat Di Layar Saya Di Ceretin Bisa Dilihat Di Kerangkat Masing-masing Manusia Itu Secara Fisik Kalau Kita Lihat Itu Bentuknya Dua Saja Pertama Dari Segi Ras Ras Kemudian Dari Segi Etnis Orang Sering Salah Menggunakan Bolak-balik Menggunakan Istilah Ini Terutama Kalau Kita Yang Aktif Di Media Sosial Itu Kan Sering Sekali Mendengar Kata Rasis Padahal Yang Dia Hina Itu Etnis Bukan Ras Padahal Itu Bukan Rasis Padahal Itu Sentimen Etnis Kita Lihat Dua Saja Pengelompokannya Kalau Yang Pertama Ras Itu Kan Klasifikasi Biologis Manusia Berdasarkan Bentuk Fisik DNA Struktur Tulang Bentuk Fisik Bisa Dari Bentuk Wajah Bisa Dari Bentuk Hidung Kemudian Kerangka Wajah Bentuk Hidung Itu Sudah Jelas Kita Kalah Dengan Bule Itu Bentuk Fisik Nah Kalau Ada Julukan Kadron Itu Rasis Atau Etnis Itu Pernah Dengan Isra Kadron Yang Penetap Aka Arab Itu Rasis Atau Sentimen Etnis Sentimen Etnis Nah Itu Kita Lihat Apakah Arab Itu Ras Atau Etnis Jadi Ini Ras Itu Dilihat Dari Ini Klasifikasi Biologi Kalau Secara Biologi Kita Melihat Anatomi Tubuh Manusia Bentuk Fisiknya Penampakan Fisiknya Atau Citra Fisik Physical Image Of Human Being Penampakan Fisik Dari Manusia Kalau Etnis Itu Adalah Identitas Budayanya Ini Tidak Nampak Kalau Ras Nampak Kalau Etnis Itu Dilihat Dari Pertama Leluhur Leluhur Ini Dari Mana Asalnya Kemudian Bahasanya Kemudian Tradisi Atau Tradisi Dalam Pengertian Yang Lebih Teknis Bisa Dilihat Dari Kebudayaan Atau Adat Yang Dia Pakai Nah Tapi Kalau Kita Lihat Kecenderungan Apa Kecenderungan Literatur Di Buku-buku Sekarang Orang Sudah Jarang Menggunakan Kata-kata Ras Karena Dianggap Terlalu Keras Dan Emosional Diganti Saja Dengan Komunitas Keras Diganti Dengan Istilah Komunitas Padahal Itu Juga Bisa Mengacaukan Mengacaukan Istilah Bahkan Di Eropa Bagi Yang Hobi Nonton Bola Isu Rasis Menjadi Isu Penting Misalnya Tahun 2010 Nicolas Sarkozy Presiden Perancis Itu Kaget Kaget Di Lapangan Bola Kok Orang Hitam Semua Mana Orang Perancis Gara-gara Itu Para Pemain Bola Perancis Yang Berkulit Hitam Marah Akhirnya Mau ikut Timnas Kemudian Kalau ada Ukapan Rasis Lapangan Bukan Langsung Banyak Pemain Bola Berhenti Kemudian Dia Tidak Ingin Lanjutkan Sampai Yang Menghina Dalam konteks Rasis Berhenti Jadi Indonesia Saja Yang Melunak-lunakan Istilah Dengan Istilah Komunitas Padahal Kalau Kalisifikasi Manusia Itu Dua Saja Yang Tampak Itu Ras Yang Tidak Tampak Itu Etnik Ya Kalau Etnis Kita Coba Kita Lihat Yang Etnis Simpunan Sekelompok Manusia Atau Pengelompokan Manusia Yang Dipersatukan Oleh Kesadaran Atau Kesamaan Ras Sudah Pasti Basis Dasarnya Ras Orang Ras Melayu Pasti Punya Ciri Sendiri Dan Mereka Mengelompok Kemudian Asal-usul Asal-usul Ini adalah Yang Dilihat Bukan Asal-usul Dari Adam Tapi Dia Pindah Dari Mana Atau Berasal Dari Daerah Mana Itu Migrasi Disatukan Oleh Agama Atau Keyakinan Disatukan Juga Oleh Kultur Atau Subkultur Yang Berkesinambungan Kultur Kebudayaan Besar Subkultur Anak Kebudayaan Itu Misalnya Disini Ras Kalau Kita Lihat Ras Orang Minangkabau Itu Berasal Dari Ras Mongoloid Itulah Yang Menurunkan Ras Melayu Secara Umum Baik Yang Ada Di Sumatera Di Kalimantan Selawesi Di Jawa Ras Ras Mongoloid Semuanya Orang Melayu Semua Dari Segi Ras Dari Asal Usul Kalau kita Baca Lagi Sejarah Asal Usul Manusia Indonesia Itu Berasal Dari Yunan Atau Dari Daratan Mongolia Atau Di India Belakang Semuanya Kalau kita Lihat Dari 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 Di Ikatan Kawasan Itu kan Masih Di Wilayah Asia Selatan Dan Asia Tengah Sampai Ke Asia Tenggara Itu Cakupan Wilayah Di Etnis Ini Berkumpul Menjadi Sebuah Kelompok Itu Juga Bisa Dilihat Dari Asal Usul Dari Agamanya Karena Orang Sekelompok Itu Biasa Mengumpul Dengan Orang Orang Yang Seagama Dengan Sekeyakinan Dengannya Kita Bisa Lihat Di Film Lama Kuno Misalnya Kan Ada Kegiatan Penyembahan Penyembahan Itu kan Dipimpin Langsung Oleh Pemimpin Dan Semua Masyarakat Etnis Itu Mengikutinya Yang Keluar Dari Tidak Sekeyakinan Itu Otomatis Dikeluarkan Dari Kelompok Etnis Apalagi Yang Terakhir Yang Paling Banyak Yang Paling Banyak Dipraktekkan Dalam Kehidupan Kelompok Etnis Itu Kultur Atau Adat Mereka Seadat Pasti Menjalankan Sistem Yang Sama Dengan Prosedur Yang Sama Dengan Hak Dan Kewajiban Yang Sama Ini Kelompok Etnis Kalau Kita Lihat Dari Segeras Orang Menangkabau Ini Itu kan Berasal Dari Ras Melayu Orang Menangkabau Orang Melayu Lalu Sampai Menangkabau Sup Sub 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 Kultur Akarnya Sup Akar Melayu Tapi Dia Membangun Kultur Sendiri Yang Kultur Sendiri Itulah Yang Yang Disebut Dengan Membangun Adat Sendiri Adat Itu Kan Dalam Artian Membuat Aturan Cara Hidup Sendiri Nah Kita Lihat Dari Asalnya Austronesia Austronesia Ini Kepulauan Selatan Austro Artinya Selatan Nesos artinya pulau-pulau. Nah, Kepulauan Selatan ini kan istilah orang barat ini Austronesia. Kalau kita lihat daerah-daerah yang kita sebutkan tadi daerah Sri Lanka, Melanesia, Polinesia, apalagi Taiwan, itu kan daerah timur kita yang di Sumatera. Kenapa tidak Kepulauan Timur? Kenapa Kepulauan Selatan? Karena istilah Austronesia ini dibuat oleh orang dari Eropa. Dari Eropa, Kepulauan itu berada di wilayah selatan mereka. Makanya mereka sebut kita ini orang-orang Austronesia, orang-orang dari Kepulauan Selatan. Kalau kita berada di sini kan kita orang dari Kepulauan Barat. Baratnya dari kita. Nah itu. Orang-orang Austronesia Austronesia memiliki kesamaan raut wajah, warna kulit, bahasa, dan cara berpakaian, mata pencarian utama, struktur ide atau adat istiadat. Coba teliti secara pendekatan antropologis dan sosiologis. Pasti sama adat-adatnya itu. Dasar adatnya. Mencara melaksanakannya nanti berbeda-beda. Dasar itu bisa dilihat ide. ide. Misalnya dalam acara perkawinan. Struktur idenya itu kan kenapa mereka adakan acara perkawinan itu. Ya maksudnya pesta walibahnya itu. Itu untuk melibatkan kelompok-kelompok yang menjadi kerabat mereka. Itu yang diundang. Baru masyarakat keluar kerabat mereka. Mau dari Aceh, dari Sumatera Utara sampai ke ujung langsung gitu orang Sumatera misalnya, pasti kenapa mereka melakukan acara walibah? Pasti karena itu. Karena ada kesamaan struktur. Di situ kita bisa lihat kesamaan strukturnya. apalagi kalau kita lihat dalam hal yang lebih teknis. Raut wajah. Tidak berbeda. Akan kita sama-sama pece kan. Yang mancung itu mungkin ada... Bukan sesuatu yang penting dalam pengkategorian ratu. Warna kulit kita sama-sama. Sawo matang. Kalau yang hitam itu mungkin lama... Kalau istilah orang Minangnya, lama dibangki. Tinggal hangus. Tapi warna dasar kulit orang Indonesia itu adalah kuning langsat. Dari bahasa, coba lihat akar katanya. Itu mirip-mirip. Hanya terjadi perubahan bunyi. Kalau tidak perubahan bunyi, ada penyusutan atau reduksi suku kata. Kata itu berkurang. Asal kata ini tiga sebu kata. Kemudian sampai di daerah lain, cuma jadi dua sebu kata. Ini... Orang Minangkabau itu berasanya bersemelayu. Kemudian... Apa namanya? Ya, membangun atasnya sendiri. Dari sini bisa dilihat ras penampilan fisik penampangan Jumani etnis dilihat dari kesamaan bahasa, cara berpakaian, mata pencarian utama, dan segala macamnya. coba lihat sebaran etnik Melayu. Terlalu kecil ya tulisannya. Di Indonesia, di Kepulauan Sumatera, itu mulai dari Aceh, Minangkabau, Riau, Kepri, Deli, Batak, Jambi, Bengkulu, Palembang, Melayu, Bangka, Pelitung. Dura, Kalimantan, Dayak, Banjar, Kuntai, Pasar, Beraut, Budung, Bukana, Makassar juga, Malaysia, Filipina, Brunei, Thailand, Myanmar, Laut, Kamboja, dan lain-lain. Ini adalah pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang tersebar di sebagian dari beberapa negara yang di atas. Artinya secara etnik kita sama dengan orang-orang yang di negara-negara ini. Kalau Melayu. Nah, kalau kita lihat, saya kembali ke sini dulu. Ras ini situasi yang diubah, bisa diubah atau tidak? Ras? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ini sifatnya given. Sifatnya diberi oleh Tuhan. Begitu diciptakan Tuhan, bagaimana lagi? Kalau etnis, itu sifatnya kesepakatan. Orang-orang yang berkulit kuning langsat itu mengelompok. Mereka hidup membuat aturan-aturan. Mereka hidup dalam satu wilayah dengan mata pencaharian yang rata-rata hampir sama. Struktur ide, adat-istiadatnya sama. Jadi etnis ini sifatnya kesepakatan. Maka, berdasarkan ini, pada umumnya, adat-istiadat, bahasa, cara berpakaian, orang dari etnis layu ini hampir sama saja. Karena itulah yang diwariskan secara semurun-semurun. Kebudayaan itu sifatnya belajar, saling mencontoh. Maka itulah yang dia praktekkan. Maka, orang etnis itu hampir sama. Lihat Thailand, cara berpakaiannya hampir sama dengan di Indonesia, dengan di Brunei, dengan di daerah lainnya. Jadi eras, itu pemberian tidak bisa diubah. Kalau etnis, bisa berubah. Orang bisa saja keluar dari etnisnya ini. Keluar dari etnis, artinya, keluarkan dari aturan-aturan etnis. Jadi, kalau dia tidak sepakat dengan aturan yang ada di etnis itu, dia tetap etnis itu. Tapi di segi adat-istiadat, dia tidak diserima lagi. Nah, itulah yang kita contohkan. Orang Menangkabau, Islam, Ketika Islam, dia tidak Menangkabau. Berarti kita membicarakan di sini dalam konteks etnis atau ada struktur yang lebih bawah dari etnis itu. Kira-kira ungkapan tadi berada di dalam wacana ras atau wacana etnis. Oke, silakan. Ada yang mau berkomentar? Baik, kalau tidak ada, ini jelas ya. Kalau secara etnis, kita ini kan orang Menangkabau itu Melayu. Tapi, kita berbicara tentang Aceh, tentang Batak, Mandailiang, Riau, Melayu-Riau, baik daratan Kepulauan ataupun di Melayu Palembang, itu berbicara kita tentang sub-etnis. Berarti sub itu dibentuk berdasarkan pengelompokan masyarakat. Itulah yang sebenarnya yang komunitas. Komunitas itu terbentuk karena kesepakatan orang-orang tersebut. tersebut. Misalnya, ada komunitas Vespa. Komunitas Vespa itu kan kesepakatan orang-orang yang suka Vespa. Komunitas penghobi game, PUBG, Mobile Legends, itu kan orang-orang yang sekategorikan itu kesepakatan mereka. Dan mereka membuat aturan-aturan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dalam komunitasnya. Maka Menangkabau, Batak, Aceh, dan segala macam. Sebenarnya adalah sub-etnis. Jadi, bagaimana statusnya ungkapan tadi? Ungkapan orang Menangkabau adalah Islam. Kalau tidak Islam, dia tidak Menangkabau. Kalau ditinjau dari teori ini, maka ungkapan itu merupakan konsensus atau kesepakatan bagi komunitas masyarakat Menangkabau saja. Kemudian, kalau kita lihat asal-usulnya, konsep itu tidak ada di dalam adat Menangkabau. Tetapi, ungkapan itu muncul akibat konsensus Menangkabau yang menyatakan landasan filosofis adatnya adat bahasa di kitab bahasa bagaimana orang Menangkabau yang tidak beragama Islam bisa melaksanakan ketentuan-ketentuan adat yang konsep dasarnya sudah dikonstruksi oleh agama Islam terutama setelah orang Menangkabau menerima agama Islam. itu hanya sekedar kesepakatan kelompok itu saja. Kalau ada orang Menangkabau yang tidak beragama Islam itu keluar dari konsensus itu. Lalu apa dampaknya bagi mereka dampaknya bagi mereka yang keluar dari agama Islam tentu mereka tidak bisa melaksanakan lagi ketentuan hukum adat praktek-praktek tradisi yang ada di adat Menangkabau. Kemudian yang kedua mereka juga kehilangan hak-hak lainnya. Misalnya hak kewarisan kehilangan hak menjadi pemimpin penghulu karena syarat penghulu di dalam adat Menangkabau tidak dikatakan dengan jelas-jelas syarat penghulu itu adalah beragama Islam. bagaimana dia mau jadi penghulu kalau agamanya tidak Islam. Itu sifatnya kesepakatan etnis ini saja. Lalu apakah pernyataan itu menyalahi kata ketentuan atau etika hidup bernegara saat ini karena kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira bagaimana mengungkapan mengungkapan enggak kenapa karena tadi kembali dari adat bashandi syarat syarat bashandi kitab Allah dari yang saya sebab intusikan tadi itu bagaimana orang Kristen menjadi menjadi wali nikah atau kuah kan enggak bisa Pak jadi itu harus berlandasan kepada kitab Allah Al-Quran dan Sunnah jadi orang muslim pun enggak paham tentang Al-Quran dan Sunnah yang paham itu adalah orang Islam dan mayoritas orang Minangkabau itu adalah orang Islam itu saja sebenarnya lalu bagaimana dengan masyarakat kebudayaan lain kenapa mereka tidak bikin itu tergantung mereka tergantung kesepakatan di masyarakat kebudayaan lain mereka tidak membuat aturan seperti itu di Minangkabau mereka membuat aturan seperti itu itu saja itu masalahnya sehingga orang yang keluar dari komunitas masyarakat Minangkabau ya otomatis tidak bisa lagi menjalankan ketentuan adat Minangkabau dan tidak bisa dipaksakan mereka mengikuti ketentuan adat Minangkabau yang sudah dikonsensuskan berdasarkan agama tertentu seperti juga Bali Bali itu kan jelas-jelas kalau dibaca undang-undang otonomi undang-undang kekhasan provinsi Bali itu meletakkan baca pasti meletakkan agama Hindu sebagai landasan filosofis kehidupan masyarakat Bali eksplisit tertulis menurut itu Sumatera Barat walaupun tidak Minangkabau walaupun etnis Minangkabau mayoritas menuhuni Provinsi Sumatera Barat lihat perda-perdanya pasti satu poin menyebutkan ada kata-kata adat Basandi Sarat Basandi Kitabumbah artinya itu berterima sebenarnya dengan sistem yang berlaku di negara kesatuan Indonesia itu penghormatan terhadap hak-hak hukum adat diafirmasi malah didukung oleh negara kita jadi memang yang keluar dari etnis Minangkabau itu kehilangan hak-haknya secara etnis dia tidak dapat lagi melaksanakan ketentuan adat bahkan untuk praktek praktek tertentu ada satu daerah yang ada anggota masyarakat yang keluar dari Islam ada yang diusir itu praktek di tingkat mereka saja jadi tidak sama prakteknya di seluruh Minangkabau ada negara yang kalau sudah masuk agama lain ya sudah keluar dari daerah ini ada juga yang tidak mengeluarkan dia tetap bisa tinggal di sana tapi dia kehilangan hak untuk memakai identitas keminangkabauannya misalnya identitas kesukuannya yang bermaga ciniago tidak boleh lagi pakai ciniago yang bermaga koto tidak boleh lagi pakai marga koto pokoknya anda bukan orang minang lagi karena anda keluar dari agama Islam tapi itu prakteknya setempat fakultatif atau tidak sama dengan di semua daerah oke Uswatun Hasanah ada nanya jadi angkat tangan maaf salah pencet tadi oh salah pencet oke jadi begitu ya ungkapan itu kalau dilihat dalam adat Minangkabau kan tidak ada adat Minangkabau itu kan disusun dalam bentuk petah petiti itu sama dengan kaedah petah petiti itu sama dengan teorema kaedah postulat orang Minangkabau Islam itu kan dia cuma mengikuti struktur petah petiti Minangkabau kalau dalam ilmu mantik ilmu logika sudah belajar ya itu kan dia cuma mengikuti pola itu saja dan itu ungkapan itu sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari konsensus adat Basandi Sarak Sarak Basandi Kitabullah dan itu kesimpulan bebas kesimpulan bebas yang diambil oleh masyarakat Minangkabau kalau begitu orang Minangkabau orang Islam tidak Minangkabau lagi itu ungkapan publik yang disebut dengan ungkapan publik hasil dari penafsiran mereka hasil dari pemahaman mereka terhadap filosofi adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah nah itu saja ya jadi bisa dibedakan mana yang ras mana yang etnis mana yang sub-etnis atau kelompok masyarakat jadi Minangkabau ini hanya kelompok masyarakat kelompok masyarakat yang menyusun adatnya sendiri begitu lalu Nabi Muhammad saja di Arab itu kan apalagi yang kurang tapi dia tidak mengeluarkan tidak mengeluarkan orang dari masyarakat Arab ketika dia tidak memeluk agama Islam contohnya orang Yahudi di Madinah kenapa tidak dikeluarkan dari Arab tidak beda Arab itu etnis bagaimana orang mengeluarkan dari Arab itu ras sekaligus etnis bagaimana mengeluarkan mereka dari rasnya kalau saya juga mau dikeluarkan dari ras Melayu ini biar saya tinggi seperti orang Eropa biar matung bisa juga main bola di Liga Eropa tapi kan tidak mungkin etnis itu kan pengelompokan dasar dari asal-usulnya bagaimana saya keluar asal-usulnya saya asal-usulnya dari Pulau Sumatera ini bagaimana saya mengeluarkan dari kesatuan etnis yang yang dasar-dasar pembentukannya itu sudah terbentuk sejak berabad-abad lalu tapi keluar dari kelompok masyarakat ya bisa saja saya tidak mau lagi mengaku sebagai orang Minangkabau ya apa salahnya apa istimewanya menjadi orang Minangkabau yang pertanyaannya begitu saya ingin jadi orang Islam saja ini kan umat Islam bebas tinggal dimana saja saya tidak mau lagi pakai adat Minangkabau ya boleh saja konsekuensinya saya tidak bisa lagi mendapatkan hak hak sebagai warga masyarakat Minangkabau kalau saya mau jadi datuk saya katakan sudah keluar dari Minangkabau tidak mau lagi mau pakai adat Minangkabau kok jadi datuk juga kok pakai bahasa Minangkabau juga pas acara perkawinan anak-anaknya kok pakai adat Minangkabau juga katanya sudah keluar keluar itu total jangan pakai lagi identitas identitas itu karena kesepakatan kelompok masyarakat itu dari bahasanya dari adatnya dan segala turunan dari itu oke sampai disini ada ada pertanyaan oke kalau dikaitkan dikaitkan nanti ya orang kan bebas memeluk agama ya bebas silahkan memeluk agama apa saja negara juga membebaskan tapi kesatuan subetnis Minangkabau itu berdasarkan kepada kesatuan genealogis orang-orang sekerabat seketurunan yang mengeluarkan dari ketentuan adat bukan keluarganya sendiri ya bukan lembaga-lembaga paling tinggi di Minangkabau yang mengeluarkannya yang mengeluarkannya kan anggota keluarganya sendiri ya perusahaan kita dia dikeluarkan oleh apa tidak bisa lagi menemawasan dan ini sebenarnya kan juga dicontoh oleh orang Minangkabau ketika mereka sudah memeluk agama Islam misalnya orang-orang yang murtad keluar agama Islam itu kan akan kehilangan hak warisnya hak perwaliannya dan perkawinan dan hak-hak lainnya nah orang Minangkabau cuma niru itu kalau begitu tentu tidak bisa lagi tidak bisa lagi dia menjadi wali tidak bisa lagi menjadi indir mawaris ya Islam saja sudah mengeluarkan mereka bagaimana kita bisa menerimanya nah melanggar melanggar ketentuan Islam sendiri nah inilah salah satu bentuk konstruksi adat dalam masyarakat kebudayaan Minangkabau bagaimana dengan kebudayaan lain ya anda tahu mungkin mereka tidak bikin kesepakatan itu Sumatera Barat sudah melewati masa yang 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 apa masa yang berdarah-darah untuk merumuskan ini di masa padri cuma kalah kelompok berapa nanti ini lahir tidak dari proses yang begitu saja tapi proses dinimika di tingkat internal masyarakat kebudayaan itu sampai mereka menerima Islam sebagai identitas kulturalnya dan ini yang oleh banyak fakta orang Minangkabau itu di identifikasi saya sampilkan salah satu contohnya saja kalau lihat nanti buku-buku yang bahas Minangkabau ciri-ciri manasarakat Minangkabau pertama mereka menerapkan sistem kekerabatan matrilineal sistem kekerabatan matrilineal ini ada enam di dunia yang tersisa yang masih ada itu tinggal di Sumatera Barat atau di Minangkabau inilah sistem kekerabatan paling tua dan terakhir ini harus masuk cagar budaya sebenarnya Minangkabau karena saya punya matrilineal yang tersisa kenapa sistem kekerabatan matrilineal disebut sebagai kekerabatan paling tua karena secara nature secara alamnya makhluk hidup itu mendekat kepada ibunya dimana saja itu mau hewan mau apa itu dekat dengan ibunya dan inilah sistem kekerabatan pertama yang paling yang paling tua matrilineal yang paling tua kemudian setelah perkembangan kehidupan masyarakat muncullah dominasi laki-laki ketika sudah banyak orang berkumpul laki-laki merasa dia superioritas maka dia harus memimpin laki-laki harus bawa keluarganya ikut saya itu perkembangan yang sifatnya historis perkembangan sosiologis historis mungkin dominasi laki-laki dominasi laki-laki ini kemudian diafirmasi oleh agama diafirmasi oleh sistem politik sehingga laki-laki lama-kelamaan masyarakat bergerak ke arah sistem kekerabatan patrilineal matrilineal yang sifatnya patriarki matrilineal berasal dari kata matri itu asalnya mother ibu lineal line garis jadi cara membacanya jangan keturunan ya dalam ilmu antropologi matrilineal ini diartikan sistem kekerabatan garis ibu bukan sistem kekerabatan keturunan ibu kalau keturunan dalam ilmu biologi itu kan gen genealogis keturunan orang tidak bisa dari ibu saja bukan angkuran dari ayah dan ibu dan itu membentuk struktur baru dalam tubuh manusia ada DNA ada gen yang selamacam maka dalam kategori pembahasan di ilmu antropologi cara membaca matrilineal ini sistem kekerabatan garis ibu nah ini catatan nanti untuk masalah keberapa masih memakai kata keturunan itu berarti tidak sah secara antropologi tapi itu lebih pas kalau keturunan itu dalam ilmu biologi kalau ada yang dari biologi pasti paham bagaimana makhluk hidup membentuk keturunannya jadi ciri pertama Minangkabau adalah kekerabatan matrilineal ciri kedua dia menggunakan sistem pemerintahan negari ciri ketiga islam itu bukan orang Minang yang bilang orang luar ketika menilai utility ini ciri utamanya itu cita pembermailen ini Siyoshi Kato orang Jepang ciri khas Minangkabau itu penganut sistem maternial terbesar dunia masyarakat keudayaan menerima agama islam sebagai identitas kultural yang ketiga dia memasukkan kebiasaan merantau oke asindi anisa putri ada raise hand tangan silahkan maaf pak salah pencet oh salah pencet di hp begitu ya biasanya ini di hp apanya iya pak nah ini kan inilah ciri-ciri usahat Minangkabau jadi ketika ada ungkapan orang Minangkabau islam kalau tidak islam tidak Minangkabau ya lahirnya karena begitu karena proses proses dinamika sosial keagaman yang terjadi di Minangkabau termasuk yang paling penting itu karena ciri-ciri etnis itu ya kesepakatan apalagi sub-etnis kebawahnya jadi ungkapan itu muncul konsekuensi logis saja konsekuensi logis dari teori dan itu adalah simpulan publik bukan ketentuan adat di ketentuan adat Minangkabau tidak kita jumpai satu pun petata petitih yang mengandung kaedah hukum yang menyebutkan orang Minangkabau Islam Islam Minangkabau kecuali hanya satu kata filosofis saja adat bahasa di syara syara bahasa di kitab itu saja yang kita temukan di dalam literatur dalam buku-buku bacaan oke bisa dipahami kalau orang Minangkabau keluar dari keanggotanya sebagai warga suku Minangkabau warga kebudayaan Minangkabau ya kalau di zaman sekarang dia tetap bisa menjadi warga Sumatera Barat karena dia punya tanah sendiri dia punya KTP ya bagaimana mengusirnya dia tidak diusir secara fisik dari wilayah Minangkabau yang Minangkabau ini mayoritasnya berada di Sumatera Barat tapi dia cuma kehilangan hak-haknya sebagai warga kebudayaan Minangkabau jadi nanti ada kesepakatan orang Minangkabau baru kita ubah kesepakatan adat Basandi Sarak-Sarak Basandi Kitabullah kemudian kita tetapkan status baru bagi orang Minangkabau yang keluar dari gama Islam statusnya bagaimana sayang rapat-rapat seperti ini tidak ada lagi kesepakatan seperti ini sudah ada pernah dicoba tahun 1982 untuk menetapkan status baru bagi orang Minangkabau yang non-muslim dia tetap bisa disebut sebagai orang Minangkabau tetap dapat suku tapi dia kehilangan hak-hak tertentu saja bolehlah kami kehilangan hak untuk jadi datuk boleh kami kehilangan hak untuk mendapatkan warisan tapi sebagi orang Minangkabau jangan kami yang Minangkabau juga kan ada tapi sampai sekarang kesepakatan itu tidak terjadi karena tidak dilakukan pada forum-forum yang dianggap representatif untuk melakukan perubahan tidak ada forum belum ada kekuali Kongres Minangkabau saja belum jadi-jadi sampai sekarang kalau ada Kongres Kongres pengambilan keputusan untuk menetapkan status baru mungkin bisa diubah ungkapan tersebut atau ada perintah langsung dari negara Minangkabau itu hapus itu istilah-istilah sama seperti itu kita warga Indonesia Minangkabau cukup menjadi ini tidak saja adat-adat tidak tidak diberlaku lagi adat yang berlaku adalah adat yang berlaku dalam sistem administrasi wilayah negara kesatuan Indonesia bisa juga begitu oke kita sedang mengkaji Minangkabau sebagai satu kelompok budaya paling unik yang harus masuk cagar budaya kelompok materinya terakhir yang pengikutnya masih banyak yang lain sudah patriarki semua yang di India sendiri tempat asal-usul materi kerenial ini sudah mulai habis di Madagaskar tinggal kelompok kecil saja yang lain sudah dikuasai oleh bapak-bapak laki-laki menjadi ciri-ciri pengelompokan sosialnya oke bisa dipahami atau ada pertanyaan cukup pak cukup ya baik kalau sudah cukup ini slide ini akan saya bagi ini untuk eksplorasi gagasan saja bahwa mata kuliah kita Islam dan budaya Minangkabau budaya itu kalau kita lihat unsur universalnya ada tujuh ada sistem religi sistem sosial sistem apa lagi sistem kesenian bahasa simu pengetahuan teknologi mata pencaharian kebudayaan itu urusannya tujuh itu saja ketika Islam masuk pasti ada yang berubah dari unsur tersebut agama Islam masuk sistem keyakinan masyarakat berubah dari sebelum Islam menjadi Islam Islam masuk kepada unsur bahasa atau sistem bahasa pasti ada perubahan dalam bahasa minimal dari kosa katanya mana ada kata-kata uswatun hasanah kalau tidak ada pengaruh Islam dalam kebudayaan itu kosa katanya itu pasti muncul karena ada pengaruh yang lain Islam masuk kepada sistem perekonomian pasti ada bagian-bagian tertentu dari kegiatan perekonomian anak has pasti paham sistem perekonomian bagaimana bentuknya apa yang dimasuk dengan kegiatan ekonomi pasti ada yang berubah di sana misalnya sistem-sistem perekonomian yang berbasis kepada misalnya sistem perekonomian kita beri contoh yang paling jelas misalnya peternakan babi pasti hilang di masyarakat kebudayaan yang sudah menerima Islam karena peternakan seperti itu tidak diterima oleh prinsip-prinsip agama Islam yang dianut masyarakat kebudayaan tersebut satu contoh kemudian dari sistem kesenian kesenian-kesenian yang tidak sejalan tidak sejalan dengan prinsip keislaman pasti berangsur-angsur mengalami perubahan atau dari cara berpakaian saja anda bisa bayangkan misalnya masyarakat yang belum pakai baju masuk agama Islam pasti berubah cara berpakaiannya hilang identitas aslinya kita ambil contoh misalnya masyarakat Papua dengan jenis pakaiannya bisa dibayangkan ketika masuk agama Islam mereka menerima agama Islam pasti berubah total kita tidak bisa lagi membedakannya misalnya perempuannya pakai jilbab ini apakah orang Papua apakah orang Afrika orang mana tidak bisa lagi kita bedakan jadi perubahan yang mendasar kemudian perubahan dalam sistem misalnya bidang arsitektur misalnya ada wanserakat kebudayaan tertentu yang tidak mengenal pembagian batas dalam rumahnya numpuk semuanya ayah ibu anak-anak sampai siapa saja mengumpul dalam satu ruangan dan tidak ada sistem pembagian kamar maka setelah masuk agama Islam jadi perubahan itu misalnya di Sudan itu kan rumahnya satu ruangan saja dulu numpuk semuanya semua aktivitas disitu terbuka tanpa ada yang tidak ada batas-batas privat setelah agama Islam rumah-rumah asli mereka hilang tidak ada lagi terbentuklah rumah-rumah baru yang mengenal sistem pembagian ruang privat dan ruang publik ruang publik itu ruang tamu dan segala macamnya ruang tengah ruang privat itu kamar nah kalaupun tidak ada pembagian ruang privat dan ruang publik di dalam satu rumah dalam satu bangunan mereka mengembangkan dalam bentuk baru ruang publik itu rumah utama kemudian ruang privat dibuat rumah-rumah kecil di sekitar bangunan utama milik keluarga nah begitu jadi Islam sebagai unsur pengubah budaya sebagai unsur yang diubah inilah yang akan kita lihat di dalam mata kuliah ini tampil kita memang hanya Minangkabau tapi Uswatun Hasanah juga bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi kalau Uswatun Hasanah ini Mandailiang atau apa Mandailiang atau apa dipakai di sana Mandailiang Pak Mandailiang di sana juga sedang terjadi perdebatan yang sangat sengit itu kan Batak itu ada atau tidak Batak ini buatan Belanda dan yang asli itu adalah mana Mandailiang juga sedang berdebat ketat dengan dengan Batak begitu ya Uswatun Hasanah tidak tahu Pak tidak tahu kita lihat ikuti perdebatan di sana sebenarnya kalau perdebatan yang di daerah Sumatera Utara itu kita lihat itu kan perdebatan tentang pengelompokan masyarakatnya mereka tidak berdebat tentang ras tidak berdebat tentang iknis tapi berdebat tentang kelompok masyarakat atau komunitas masyarakat Mandailing komunitas masyarakat Batak Toba Karu dan segala macamnya mereka hanya berdebat tentang itu cuman karena yang berdebat itu tidak berangkat dari disiplin ilmu antropologi istilahnya kadang campur-campur seolah di sana sedang terjadi perdebatan etnis sementara yang komunitas yang kita sebutkan tadi itu perdebatan tentang adat istiadat yang dipakai oleh komunitas itu sehingga sekarang kalau lihat di Sumatera Utara itu pokoknya kalau Mandailing itu Islam kalau tidak Islam Batak gitu ya paksanya Batak juga ada yang Islam akhirnya kacau nah ini bisa diterapkan bagi masyarakat kebudayaan yang lain itu bisa menggunakan terori-tori yang kita pakai di dalam kajian Islam dan budaya Minang-Cabau untuk melihat bagaimana praktek kebudayaan di daerah masing-masing di daerah Mandailing misalnya Islam masuk ke kebudayaan Mandailing apa yang berubah Islam masuk ke kebudayaan Batak apa yang berubah Islam masuk ke kebudayaan Melayu Riau apa yang berubah begitu jadi ini template saja sifatnya cetakan untuk melihat kebudayaan masing-masing supaya orang-orang Uwin ini jangan salah-salah fatwa orang Uwin ini pasti kalau tidak terjadi bank nanti di hukum ekonomi istriah tidak hukum ekonomi istriah pasti menjadi ustadz lah paling tidak ini jadi ustazah dan mereka bisa menganalisis persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan kebudayaan persoalan NS ini dengan pendekatan pertama pendekatan teori antropologi dan sisiologi kemudian baru menggunakan pendekatan hukum Islam untuk menimbang itu objeknya harus dilihat dulu diperjelas dulu dengan pendekatan ilmu sisiologi dan antropologi baru untuk menetapkan status hukumnya dengan pendekatan agama gitu ini ustad-ustad kita kan banyak yang yang coba balasan objeknya tidak dideskripsikan tetapi dia sudah mengambil hukum di sana itu yang terjadi sekarang jadi ini mandat bagi anak-anak Uwin ketika pulang ke daerah kebudayaan masing-masing dia bisa memberikan pandangan pandangan yang sifatnya saintifik kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakatnya terutama melalui pengenalan objek kebudayaan dengan ilmu-ilmu yang yang pasti terkait dengan kebudayaan yang kedua baru dengan menggunakan pendekatan hukum Islam kalau di hukum Islam pembahasan tentang adat kebudayaan ini pasti masuk ke dalam pembahasan uruf ya uruf atau ada lagi selain uruf jadi begitu baik itu untuk penjelasan saya ini kan mestinya saya saya selip-selip dalam pembahasan tiap topik tapi kita bangun saja sekarang supaya nanti bisa dikembangkan kemudian untuk pertemuan keempat pertemuan keempat kita akan diskusi ya ini faktor keteledolan saya faktor U juga mungkin udah error bikin tugas sampai jam 3 malam sehingga tanggal pun salah tektik dan saya merasa itu udah benar kadang-kadang dosen itu kan begitu merasa udah benar juga ternyata dosen itu juga manusia bisa salah bisa lupa untuk kesalahan saya minta maaf pertama artikel itu silahkan dikirim ke email saya masuk semuanya biar saya bisa baca lebih awal dan membuat catatan-catatan kemudian yang kedua video kenapa saya ingin lihat video kalau video itu kan terkait dengan penguasaan topik yang sudah ditulis ngomong sendiri itu berbeda dengan ngomong di zoom begini ya presentasi di zoom presentasi di zoom ketika di zoom kan saya tidak tahu dia kok menguasai sekali materi ternyata dibacakan beda dengan presentasi sendiri itu walaupun dibacakan sering kacau juga kan saya lihat pengalaman sendiri sering kacau juga sudah dibacakan tapi kacau juga kalimatnya nah begitu jadi video nanti disatukan saja saya sudah berikan contoh kemarin di saya kirim di grup bikin saja listnya urutnya nama kemudian link di sampingnya nama link nama link youtube itu sudah dikirim biar saya juga bisa mengkonfirmasi langsung dari artikel dengan apa yang disampaikan menilai menilai mahasiswa dengan sistem daring ini memang luar biasa sulit kalau tidak cermat nanti bisa salah-salah nilai kalau penilaiannya berbasis artikel saja artikelnya bagus tapi tidak tahu siapa yang bikin segala macam akhirnya nilainya bagus tapi kemampuannya kadang-kadang biasa saja sementara yang yang nulis apa yang kurang bagus kemudian presentasi bagus ternyata dia menguasai topiknya jangan sampai tertukar saya berharap mengambil resiko terkecil mungkin untuk memberikan penilaian dan penilaian saya itu penilaian basisnya itu melihat perkembangan pengetahuan tidak hanya semata-mata kemampuan pemahaman materi tapi ada meningkat pengetahuannya dari mana dilihat peningkatannya di dalam diskusi mungkin di artikel atau di presentasi tidak terlihat tapi ketika diskusi ternyata dia bisa menjelaskan dengan baik nah berarti ini ada peningkatan dari waktu ke waktu jadi silahkan nanti bikin list videonya video presentasinya dan dikirim di grup nanti biar saya menonton satu persatu dan memberikan kemudian tentu video yang dibuat itu artikel dan video yang sudah dibuat itu tentu untuk kita untuk kita semua topik itu bukan masing-masing tapi pengetahuannya untuk kita semua karena yang namanya kuliah itu kan materi kita dari awal sampai akhir secara teori tentu kita harus menguasai dari materi itu dari awal sampai akhir karena itu materi itu bentuk berbagi kita bentuk pembelajaran kolaboratif kita kita berbagi topik agar tidak berat kita bahas semuanya makanya masing-masing dapat satu topik dan satu topik pun kadang diperoyok oleh dua orang dikerjakan oleh dua orang ini kan sudah ringan maka tentu yang bikin ini jangan asal-asalan karena dari topik yang kita buat dari tugas yang kita buat itu ada hak teman-teman kita yang lain jadi teman-teman yang lain silakan komplain kalau ada teman-temannya bikin tugas asal-asalan wah ini gak mau saya ini saya harus disediakan yang terbaik untuk saya kan teorinya begitu tapi terkantung kepada Anda kalau Anda mau jelek ya gak apa-apa juga kemudian yang terakhir yang terakhir apa yang ingin saya katakan tadi silakan bagi berbagi peran berbagi peran nanti dalam diskusi yang penanggung jawab ini kan ada rata-rata dua atau tiga orang dan membahas satu topik silakan berbagi peran saja di sana yang pertama jadi presenter utama dan ketika masuk tahap diskusi semuanya terlibat untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan dari peserta yang lain kemudian ada yang jadi notulis dan ada yang merekap administrasi kegiatan ini mau screenshot dari awal kemudian apalagi daftar hadirnya di terkoordinir kenapa kita bagi-bagi seperti itu supaya angka partisipasi dalam pertulihan meningkat kalau presenter utama itu sudah tiga orang ada notulen ada apa tanpa penanggap itu kan sudah banyak yang yang namanya namanya bisa dicatat dalam angka itu juga menjadi aspek penilaian saja jadi jangan khawatir ya mungkin dulu ada yang Japri nilainya bagus semuanya kan IPK-nya latar-latar empat tapi dia tidak berasal dari Minangkabau dia berasal dari Thailand saya bilang Pak saya dari Thailand tidak mengerti sama sekali ini bagaimana nanti kalau nilai saya ini jelek bisa jatuh nilai semua jangan khawatir saya akan melakukan penilaian yang berbasis peningkatan kemampuan atau perkembangan pengetahuan tidak menilai secara jadi untuk yang apa ada juga peluang untuk dapat nilai A karena saya sudah tetapkan ada saja nilai artikel ada deposit 70 dan nilainya bisa naik bisa turun tergantung kemampuan masing-masing oke sampai disitu 10.59 tinggal 1 menit lagi ada pertanyaan sampai disini pas pas pak kalau sudah tidak ada lagi sudah bisa dipahami kita akhiri pertemuan kita siang ini dengan baca alhamdulillahirrobbilalamin 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh